Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi saya Pak Ruf Fahrol Ingin saya kasih tips Yaitu Cara kita merawat aglonema Agar tumbuh subur Daunnya juga kelebar Dan bisa memunculkan warna cerah Seperti yang teman-teman lihat di dalam video ini Ini adalah Salah satu aglonema Dia punya nama Tricolor Jadi 3 warna Jadi buat teman-teman saya yang masih pemula Sebaiknya silakan lihat video ini Sampai dengan selesai Agar bermanfaat Dan buat yang sudah tahu Ya tidak usah dilihat lagi ya Silakan kasih tips buat teman-teman yang lain Di kolom komentar Supaya ada manfaatnya buat kita semua ya Jadi sebenarnya Untuk merawat aglonema Tidak banyak sebenarnya yang harus kita lakukan ya Jadi Yang utama sekali adalah Di media tanam teman-teman Nah untuk media tanam Teman-teman boleh saja menggunakan media tanam apapun ya Yang penting Media tanam itu Wajib gembur teman-teman ya Gembur di tujuannya apa Supaya ketika kita siram Airnya ini mudah ditiriskan di nomor satu Yang kedua Supaya gembur ya teman-teman ya Perakarannya ini mudah Kalau tidak gembur kita buat seperti ini Nah Ini Sangat bermanfaat sekali Kalau kita congkelin ya Apalagi di musim hujan Teman-teman ya Karena kalau kebanyakan air Yang tergenang di dalam media tanam Ini bisa mengakibatkan busuk akar Nanti daunnya juga akan lonyot Jadi silakan teman-teman congkelin seperti ini Tapi congkelnya benar-benar di pinggiran pot Dan jangan teman-teman gunakan benda yang tajam Seperti pisau ya Nah congkelin pelan-pelan saja Seperti ini Perlahan-lahan ya Teman-teman harus gunakan perasaan Jadi kalau tertahan ya Jangan dipaksakan Karena di bawah itu mungkin akar ya Bukan mungkin lah memang akar ya Jadi jangan sampai akarnya putus teman-teman Nah kalau musim hujan seperti ini Kita congkelin seperti ini Ini akan membuat ya Air ini lebih mudah tiris teman-teman ya Jadi tidak tergenang di dalam pot Kemudian kita juga perlu perhatikan Lubang pot seperti ini di bagian bawahnya Agar tidak ada lubang pot yang tersumbat Nah ini penting sekali Untuk tanaman aglonema Apalagi aglonema yang teman-teman punya itu Adalah jenis aglonema yang mahal ya Nah Kemudian saran dari saya lagi Supaya aglonema ini bisa memunculkan warna cerah Seperti ini ya Silakan datang meletakkan di tempat yang mendapatkan sedikit cahaya Kalau letakkan di bawah jaring Boleh juga ya Tapi jaringnya Yang sedang saja ya Jangan yang terlalu rapat Kalau terlalu rapat juga ini Sulit ditembus oleh cahaya matahari Nah seperti ini Jadi walaupun dia Memerlukan naungan Di satu sisi Dia juga memerlukan cahaya matahari Jadi intinya Aglonema ini Jangan dijemur di bawah panas terik ya Teman-teman boleh juga Meletakkan di teras ya Yang penting dia sudah mendapatkan cahaya matahari pagi Oke terima kasih Buat sudah berkunjung Semoga bermanfaat